Halo semua, kembali lagi di channel saya, Chester Productions Kali ini ada yang berbeda Kali ini saya mau nunjukin tempat-tempat seperti biasa Tempat dimana saya hunting pesawat Mungkin teman-teman, soalnya udah banyak yang nanya Biasanya tempat huntingnya dimana kalau hunting pesawat Terus mungkin spotnya kali ini akan saya review Nah disini ada salah satu tempat yang bisa kalian coba Mungkin suatu saat ini bisa jadi alternatif Apa ya? Mungkin liburan, liburan-liburan yang ekonomis mungkin ya Nah disini salah satu tempatnya ada di perimeter utara Di dekat bandara Soekarno-Hatta Nah disini tempatnya seperti ini Kita bisa coba masuk, ayo masuk Nah seperti ini spotnya Ini salah satu spot terbaik untuk hunting pesawat di bandara Soekarno-Hatta di CGK Nah untuk bisa naik kesini Sebenarnya kalian hanya perlu izin dari yang pemilik rumahnya Sebenarnya biasanya kalau kita hunting disini Sebenarnya hanya cukup bayar Rp30.000 sampai Rp50.000 per orangnya Setiap kita naik Itu dan itu nggak dihitung per jam Biasanya setiap kita datang Kita cukup bayar dengan harga sekian seperti itu Nah kurang lebih sebenarnya spot seperti ini kadang bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin penghobi aviasi atau aviation entusias Kalian bisa menghabiskan liburan kalian untuk bermain atau nonton pesawat atau hunting pesawat disini Nah ini seperti ini mungkin dari video-video yang lama kalian bisa lihat contoh hasil footage-footage atau hasil hunting yang sebelumnya kurang lebih seperti ini Nah waktu itu saya pernah dapat pesawat air India disini Itu huntingnya di spot ini Dan waktu itu sempat perdananya penggunaan runway 3 Saya sempat hunting disini Waktu itu ada Boeing 757-nya FedEx Ada Boeing 767 punya Rai Airways Dan waktu itu white body juga biasanya landing disini sih Jadi ini salah satu spot yang asik untuk bisa dikunjungin Oke nanti di sisi runway selanjutnya nanti ada spot yang lainnya Nanti kita akan bahas setelah ini Nah buat teman-teman yang hobi foto pesawat Disini saya akan mau tunjukin alat yang saya pakai Disini saya pakai kamera entry level Ada Canon EOS 1200D Dan disini saya pakai lensa tele Canon EOS 70-200D F4L IS USM Ini salah satu alat yang biasanya saya pakai buat hunting pesawat Kenapa saya Kenapa disini harus menggunakan tele Ataupun teman-teman kalau mau hunting pesawat Kenapa saya harus pakai lensa tele Karena sedekat-dekatnya pesawat kayak gini Ini tuh masih kelihatan jauh banget sebenarnya Karena dan lensa tele itu amat-sangat dibutuhkan Ini lupa lagi dibuka Ketika kalian pakai lensa tele Kalian bisa dapat hasil yang jauh lebih dekat Misalnya kayak seperti ini Kelihatan dekat banget Disitulah kelebihannya kalian pakai lensa tele Nah buat teman-teman yang mungkin nggak punya kamera Atau mungkin cuma punya bermodalkan kamera HP Jangan berkecil hati Karena disini juga kalian masih bisa terus berkarya Untuk menghasilkan foto yang ciamik dari spot ini Nah buat teman-teman yang pernah nanya di komentar video saya Untuk bisa lihat pesawat melalui radar di HP Saya menggunakan aplikasi di HP Namanya Flightradar24 Seperti ini aplikasinya Nah dengan aplikasi ini kalian bisa lihat pesawat Secara real time lalui Apa ya Dia radar online Yang kalian bisa lihat secara real time sih Secara real time kalian bisa lihat Pesawatnya langsung Dan aplikasinya bisa didapatkan di Playstore ataupun di Apa ya kalau di iOS ya Di Appstore ya mungkin ya Nah itu sebenarnya kalian bisa dapatkan aplikasi ini secara gratis Oke teman-teman Setelah di rumah putih ini Saya akan bahas spot selanjutnya di runway 25L Runway 25L itu tepatnya Ada di Dekat terminal cargo disana Mungkin nanti di deskripsi nanti saya bisa kasih Titik-titik lokasinya Nanti teman-teman bisa cari sendiri Oke selanjutnya Saya akan berpindah ke spot selanjutnya di runway 25L Oke Nah disini adalah spot hunting pesawat kedua Disini lokasi ada di runway 25L Nah spot yang kedua ini sebenarnya berupa kontrakan sih Sebenarnya lebih ke kontrakan atau kosan Saya juga nggak begitu tahu Cuman sebenarnya ini lebih ke kontrakan gitu Kontrakan ini juga tempatnya bertingkat Dan kontrakan ini sebenarnya ada 2 tingkat Dan spot hunting pesawatnya sebenarnya ada di latihan atasnya lagi Ayo ikut saya Nah disini adalah spot Untuk spot pesawat di 25L Nah kurang lebih seperti ini Dia ada di lantai paling atas Sebenarnya ini masuknya kayak rooftop gitu sih Nah disini cukup kelihatan view runway atau Ya runway sih sebenarnya Disini juga kelihatan terminal 1 Sampai ke mungkin Garuda Maintenance Facilities juga kelihatan Terminal cargo juga kelihatan Nah kurang lebih spotnya seperti ini Sebenarnya di semua spot Sebenarnya disarankan kalian juga menggunakan kamera dengan lensa tele Karena sebenarnya Kalau buat HP juga bisa Kalian bisa cek video-video saya sebelumnya Saya pernah coba buat video dengan menggunakan kamera HP sebelumnya Di spot yang sama Spotnya disini juga Nah saya sarankan Kalau kalian datang ke spot di kontrakan ini Saya sarankan kalian datang ketika runway 25L juga aktif untuk landing dan untuk take off Karena itu peluang yang bagus untuk kalian mendapatkan momen-momen seperti touchdown Ataupun ketika sawat sedang face to face ketika mau take off di sebelah sini Itu akan jadi momen yang sangat bagus banget dan itu ciamik sekali buat kalian abadikan Nah biasanya saya sarankan juga ketika datang ke spot ini Biasanya di akhir atau awal tahun Karena mengingat ada pergerakan semua matahari Karena itu akan menyebabkan arah lighting yang berubah-ubah ketika siang Matahari akan berada di bagian selatan Jadi itu sangat mempengaruhi hasil foto kalian juga Seperti itu Nah setelah di spot 25L ini Bakal ada satu spot lagi yang mungkin saya bisa sarankan ketika runway 07 aktif Nanti saya sarankan spot ketiga kalian bisa coba hanting di sana Karena ini salah satu spot yang gak kalah menariknya di spot kontrakan ini Ayo ikuti saya Oke untuk spot ketiga kali ini Saya sekarang berada di parkiran mobil aeropolis Aeropolis itu berada di jalan Surya Dharma Letaknya kalau misalnya kita lihat di Google Maps Mungkin dia lebih dekat ke Garuda Maintenance Specialities atau GMF Nah disini Sebenarnya gak seperti spot yang sebelumnya Kalau yang spot yang sebelumnya itu Mungkin dia agak kelihatan view bandara Atau mungkin kelihatan runwaynya Kalau disini gak Sebenarnya Kalau disini Lebih terlihat pas Momen ketika pesawat itu mau landing Jadi pesawat akan datang dari arah sana Terus masuk ke sana Dan dia akan landing di runway 07 ride Atau 07 R Spot yang sebelumnya Mungkin kalian akan dikenakan biaya untuk Datang untuk hanting di sana Kalau disini kalian cuma perlu bayar Parkir aja Kemudian kalian bisa hanting di Di parkiran ini Seperti ini Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke Jadi kurang lebih seperti itu Mungkin kalau misalnya teman-teman Mungkin ada yang mau bertanya soal Hunting pesawat dan lain-lainnya Mungkin kalian bisa ajukan Pertanyaannya di kolom komentar Di video ini Oke Terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih.